Jajaran Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras dan empat tersangka pelaku pembunuhan dan penculikan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikuan Lubis dalam paparannya di Aulama Polres Pelabuhan Belawan mengatakan kegiatan penyitaan ratusan botol miras serta penangkapan sejumlah pelaku tindak pidana penculikan dan pembunuhan tersebut tak lepas atas keberhasilan dan kerja keras jajaran Polres Pelabuhan Belawan yang bekerja sama dengan pihak POM TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut serta Muspika Belawan dalam menggelar Razia Penyakit Masyarakat. Kegiatan Razia ini melibatkan 30 orang personil Polres Pelabuhan Belawan serta dibantu oleh 3 orang personil POM Angkatan Laut dan Angkatan Darat serta 2 orang dari kantor camat Medan Belawan. Sedangkan lokasi yang menjadi target operasi Razia diantaranya Hotel Budi Baru Jalan Yosudarso, toko dan kafe Remang Remang di sepanjang Jalan Sumatera. Dalam Razia kali ini juga sebanyak 247 botol miras dari berbagai merek berhasil disita oleh petugas. Terhadap barang bukti miras tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan terhadap penjual serta pemilik toko terkait perizinannya. Kita berdekatan dengan menjelang puasa Ramadan yang kurang 3 minggu lagi akan dimulai, maka itu kami operasi bersama, bekerjasama dengan NNI, antara lain Denpom, Belawan, kemudian Faridin, kemudian dari Fomal, kebetulan penuntungan Flores, Polsek. Inilah hasil yang kami laksanakan. Berapa botol ini? 200, 419 botol. Dari berapa tempat ini? Dari berapa tempat ada 453 api lah. Seperti apa yang kita harapkan nih Pak ke depannya? Kedepannya kami harapkan supaya miras ini tidak dijual lagi sembarangan tempat. Kan ini akan berlanjut operasi ini terus-menerus. Sampai apalagi menjulang kirkada di bulan Jumat. Saya kira demikian mungkin kalau yang mumpah. Selain terhadap empat tersangka pelaku penculikan dan pembunuhan dengan nyurus gara-gara hutang pihutang sebesar 4 juta rupiah di daerah Saismayang yang ditangani Polsek Amparan Perak akan dijerat dengan pasal pidana ancaman dengan hukuman selama 15 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!